Kisah Mistis dan Angker Sumur 7 di puncak Gunung Karang Banten Selain Gunung Krakatau, Provinsi Banten juga mempunyai Gunung Karang Gunung Karang adalah tempat mendaki dan bersiarah Jadi, ada dua alasan orang berkunjung ke Gunung Karang, yakni mendaki atau bersiarah Gunung Karang terletak di Pandeglang, Banten Gunung yang tingginya 1778 BDPL ini termasuk ke dalam tenis Stratovolcano atau Gunung Berapi Kerucut Konon Gunung Karang ini masih memiliki kemungkinan untuk meletus Gunung Karang adalah raksasa tertidur dari Banten, yang menyimpan banyak rahasia yang belum terkuat oleh manusia Banyaknya misteri, mitos dan legenda di tempat ini menjadikan Gunung Karang beraroma mistis yang sangat kuat Sejarah Gunung Karang tidak lepas dari cerita peradaban masa lalu hingga sejarah runtuhnya Kerajaan Hindu Buddha Gunung Karang adalah gunung tertinggi di daerah Banten, ketinggiannya mencapai 1778 BDPL Dan gunung ini gunung merapi aktif yang memiliki potensi besar bisa meletus Perjalanan ke puncak Gunung Karang karena tertarik dengan banyaknya bukti peninggalan sejarah yang ditemukan di Gunung Karang yang masih tertata rapi Dan beberapa bagian yang ditemukan tersimpan rapi di Museum Keburbakalaan Banten Seperti beberapa situs sejarah yang berada di Gunung Karang, diantaranya Batu Menhir, Situs Pahuman Pasir Ptei, Sumur 7 Petilasan Sultan Banten ke-1, Makam Sheikh Rako, Makam Sheikh Karang, Gunung Karang Banten Menjadi salah satu tujuan favorit wisata religi dan wisata pendakian gunung Selain tujuan mendaki, yang paling terkenal adalah Sumur 7 Gunung Karang yang keberadaannya di puncak gunung Dengan ketinggian 1778 BDPL Sumur 7 Gunung Karang adalah tempat yang paling sering dijadikan tujuan mendaki dari berbagai penjuru nusantara Sejarah Sumur 7 berkaitan erat dengan Sultan Maulana Hasanuddin pendiri Kerajaan Banten, Syarif Hidayatuloh Raja Cirebon I Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur 7 yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin Adalah ketika Sultan Maulana Hasanuddin ditantan bertarung adu kesaktian oleh Raja Pucuk Umun, Raja Banten Kiran Pertarungan yang sangat sengit terjadi di puncak Gunung Karang yang sekarang adanya Sumur 7 Karena kehausan setelah bertarung Sultan Maulana Hasanuddin bermunajat kepada Allah untuk memohon air minum Atas izin Allah, maka ditancapkanlah tongkatnya ke tanah, dengan seketika keluarlah air menyembur dari dalam tanah Lubang bekas tongkat yang ditancapkan inilah yang sekarang disebut keramat Sumur 7 Gunung Karang Sumur 7 Gunung Karang banyak sekali dikunjungi oleh para besiara Mereka ke Sumur 7 dengan tujuan untuk mencari air Sumur Keramat Jika airnya kebetulan banyak biasanya para pesiara mandi dan membawa pulang ke rumah Tujuannya memohon keberkahan kepada Allah dengan syariat air Sumur Keramat yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banyak sekali cerita mistis yang sering dialami oleh para pendaki yang bertujuan siarah ke Sumur 7 Gunung Karang Fenomena yang sering terjadi berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis Bahkan, salah satu dari para pesiara ketika memasukkan tangannya ke lumpur Sumur 7 Ditemukan emas yang masih utuh berbentuk batangan Dan beberapa kejadian seperti menemukan benda-benda pusaka atau batu akik yang mengandung kekuatan gaib Sumur 7 inilah yang menjadi alasan para pesiara datang ke puncak Gunung Karang Cerita kerabat di Kadu Engang kebanyakan pesiara datang dari kota Jakarta Mereka mempercayai air dari Sumur 7 berkhasiat membersihkan diri dari aura negatif yang melekat dalam diri seseorang Namun sangat disayangkan, dengan kondisi yang sekarang Sumur 7 sudah sangat memprihatinkan Saking banyaknya pengunjung menjadikan Sumur 7 sudah tidak terlihat 7 lagi Keadaannya sudah berubah dari aslinya karena terjamah ribuan orang Terima kasih kepada seduluran semua Yang telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel Cahaya Karoma Banten Nusantara Saya haturkan terima kasih Walahul muwafiq ila aku amit toriq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton